Kalau kehidupan ini dibuat gampang oleh Allah, bagaimana kita semuanya saling mencintai, tidak ada yang jahat sama kita, tidak ada yang dolim sama kita, semuanya langsung baik, suami kita langsung begitu baik, istri kita langsung begitu baik, anak kita langsung begitu baik. Pertanyaan simple dan basic, secara-sara sederhana adalah, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran kalau semuanya itu langsung baik? Nah kalau semuanya langsung baik, terus kita dapat pahala kesabarannya dari mana? Padahal salah satu alasan orang banyak dimasukkan ke dalam syurga itu karena proses kesabaran. Ibu-ibu harus paham. Salah satu alasan terbesar manusia itu masuk syurga itu karena kesabaran. Salah satu alasan besar setelah iman ya, itu alasan kesabaran. Tidaklah para nabi dan para rasul mereka dijadikan nabi dan rasul juga karena kesabaran. Yang membedakan kita dengan nabi dan rasul itu karena kesabaran kita berbeda dengan kesabaran mereka. Makanya ucapan penduduk syurga ketika penduduk syurga baru menginjakkan kaki pertama kali ketika mereka di dalam syurga itu apa? Ucapan pertama kali penduduk syurga mengatakan para malaikat itu menyambutnya dalam opening ceremony. Menyambut para penduduk syurga ketika gegap gempita dan bersuka cita masuk syurga. Apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bimah sobartu. Selamat ya atas kesabaran kalian sampai kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kalau kita pada kehidupan ini tidak bisa melewati ujian. Maka perkataan malaikat ketika memberikan opening ceremony dengan mengatakan Salamun alaikum bimah sobartu. Maka tidak akan terasa untuk kita. Kita tidak pernah sabar kok. Tapi ucapan malaikat ketika memberikan opening ceremony dengan mengatakan Salamun alaikum bimah sobartu. Disitulah ada seorang suami yang dia ngerasain sabarnya ketika dia mendidik istri. Disitu ada seorang wanita yang dia tahu kalimat itu betul-betul kerasa nikmat ketika dia bersabar menghadapi suaminya dan menghadapi anak-anaknya. Kalimat opening ceremony itu akan dirasakan betul-betul indah masuk kepada hati penduduk syurga ketika dia ingat bagaimana dia bersabar menghadapi tetangganya. Kalimat itu akan betul-betul dirasakan sama orang yang betul-betul ketika di dunia memberikan kesabaran kepada sirkelnya. Maka kalimat itu akan terasa. Dan itulah sejatinya. Makanya Allah menutup surat Al-Furqan ayat yang ke-20 dengan kata atas birun. Apakah kamu itu sabar enggak? Terhadap satu fakta yang aku berikan pada kehidupan kalian ketika aku jadikan sebagian dari kalian itu menjadi ujian bagi sebagian dari yang lainnya.